Halo, selamat datang kembali di channel ARX Akhirnya saya kembali di depan kamera Dan selama ini ARX jarang sekali review monitor Yang tercatat di channel kita ada 2 Yaitu pertama review Acer KG1 Series Dan yang kedua MSI-MAG32CQR Dan sekarang kita akan review Aorus KD25F Jadi Aorus KD25F ini menurut website Dan box nya yang ada di samping saya Dia termasuk Tactical Gaming Monitor Dimana Tactical Gaming Monitor itu Dikhususkan untuk para gamer yang bergenre FPS Monitornya itu sendiri bisa dipasang dengan 2 mode Yang pertama adalah mode Vesamount Karena disini ada lubang Vesamount yang 4 disini Sudah tertutup dengan skrup nya Dan yang kedua standing dengan stand nya yang ikut dengan box nya Ngomongin masalah desain dari Aorus KD25F ini Dia Aorus banget atau manduk banget lah ibaratnya Karena kalau kalian lihat siluet nya yang disini Itu hampir sama dengan logo Aorus itu sendiri Kalau kalian lihat di patung ini Logo A nya sama kan BTW ini patung bukan dari monitor ya Ini kita dapat langsung dari gigabyte nya Dan di stand nya itu sendiri ada logo Aorus Yang dimana ini bisa nyala dengan RGB Fusion Kita bahas berikutnya Kelengkapan dari monitor ini ada HDMI, Display Port, Kabel Power dan Kabel USB Kabel USB ini digunakan untuk setting RGB Fusion sama OSD Sidekick Dan juga ada buku manual, kartu garansi dan CD Software Ngomongin masalah RGB Monitor ini Kalau kalian lihat disini Ups, apa ini? Oh, pernah hanya sih Ini ya, biar naik turun Ngomongin masalah RGB Di belakang ini Tadi kan sudah saya butuhkan bahwa ini bisa nyala Disamping sini ini nyala RGB Ini nyala juga RGB Disini juga Dan disini Ini juga Aksen RGB bisa nyala Monitor ini memiliki ukuran layar 24,5 inci Gak sepuluhnya dia 25 inci Panel nya TN Resolusi yang dihasilkan dari layar ini Hanya Full HD Tapi Dia mempunyai refresh rate yang sangat tinggi 240hz Dimana dengan ukuran yang seperti itu Biasanya dibutuhkan para gamer-gamer e-sport Monitor ini pun mempunyai respon time yang sangat cepat 0,5 ms Dia juga mempunyai fitur FreeSync Yang dia juga kompatibel dengan G-Sync Untuk input-output dari monitor ini ada 2 USB 3.0 1 USB Super Speed Yang digunakan untuk mengkonekkan layar dengan software nya Kemudian 1 Display Port 2 HDMI 2.0 2 audio jack yaitu headphone dan mic Casing turn lock dan tombol switch on off Untuk artikulasi monitor ini pun Dia bisa swivel kanan-kiri Ini sebesar 20 derajat Kemudian Tilt Angel nya Untuk ke atas ini 21 Ke bawahnya ini 5 derajat Dia bisa dinaik turunkan seperti ini juga Selain itu dia gak hanya bisa landscape Dia juga bisa digunakan mode portrait Monitor ini mempunyai fitur yang sangat menarik buat kami Yaitu fitur ANC Active Noise Cancelling Dimana fitur ini tidak ditemui pada monitor gaming pada umumnya Nah fungsi dari Active Noise Cancelling ini Untuk meredam suara di sekitar kalian Jadi kalau kalian nancapin mic langsung di belakang monitor Kan tadi saya sudah sebutin ada audio jack ya Audio jack headphone sama audio jack microphone Nah ketika kalian nancapin microphone di belakang Dan di monitor ini punya microphone kecil di depan Fungsinya untuk mendeteksi suara di sekitar kalian Lalu microphone ini meredam suara-suara yang ada di sekitar kalian Ketika kalian aktifin Active Noise Cancelling nya Nah ini suara ketika Active Noise Cancelling saya setting off Dimana simulasi ada speaker di samping saya Suaranya suara crowded Dan ini begitu busy sekali menurut saya ketika masuk di dalam microphone kalian Dan ketika saya on-kan Active Noise Cancelling nya Hasilnya seperti ini Untuk Noise Cancelling level nya itu bisa kalian setting Dari yang mulai paling bawah very low sampai dengan very high Dan untuk posisi mic nya Bisa kalian setting dari mulai yang dekat dengan kalian langsung dengan headphone Agak sedikit dekat posisinya di depan kalian Sampai dengan yang paling jauh dengan kalian Yang dekat dengan monitor nya Monitor ini juga dilengkapi dengan software OSD Sidekick Dimana dia berguna untuk mempermudah kalian mengakses semua fitur yang ada di monitor Tanpa harus memencet tombol OSD yang berada di bawah Yang lebih menariknya lagi dari software ini Yaitu menu hotkeys dan menu ANC Di hotkeys kalian bisa mengaktifkan dan mematikan fitur-fitur yang ada di monitor ini Hanya perlu memencet tombol kombinasi dari keyboard Lalu masuk ke menu ANC Di ANC ini kalian bisa mengaktifkan ataupun mematikan Active Noise Cancelling Bahkan men-setting Noise Cancelling level nya hanya menggunakan software OSD Sidekick Sekarang kita lagi mencoba main CSGO Tentunya practice with bots Yang paling membantu sekali ketika kalian main game FPS seperti ini Itu adalah Crosshair Nah ini ada ijo-ijo di tengah ini Saya lagi coba pakai SCAR20 Harusnya di SCAR20 tidak ada ijo-ijo di sini ya Ini Crosshair nya sudah saya nyalakan Ini sangat umat sekali ketika kalian bermain game FPS seperti ini Di pojok kiri atas ada yang namanya dashboard Dashboard ini berfungsi untuk membantu kalian memonitoring suhu prosesor dan GPU kalian Maupun fan speed dari prosesor dan GPU kalian Di pojok kiri atas itu adalah Gaming Timer Jadi kalian sudah menghidupkan sistem kalian itu sudah berapa lama Maupun untuk membantu ketika kalian bermain game itu sudah berapa lama Di bawahnya Gaming Timer itu adalah Counter Gaming Counter Itu berfungsi kalau kalian ingin menghitung berapa jumlah kill nya Kalian berapa kali kalah berapa kali menang itu bisa kalian tambahkan langsung menggunakan hotkey Ataupun kalian kurangi dengan hotkey juga Di bagian bawahnya si Gaming Counter Itu ada fps 242 Nah itu aslinya fiturnya fitur refresh rate Monitor ini berjalan pada refresh rate berapa Nah itu dia memanilukan disitu 242 Di bagian pojok kiri bawah Itu ada fitur picture in picture Ini sekarang lagi kita lagi bermain game sambil melihat YouTube Menggunakan dua sistem yang berbeda picture in picture Yang di bawah itu saya menggunakan laptop Langsung saya hidupkan langsung saya konekkan menggunakan monitor aurus Supaya saya bisa melihat melakukan dua kegiatan sekaligus menggunakan monitor aurus ini Ngomongin kualitas panel TN pada monitor ini Kita sudah melakukan pengujian tentunya Jadi kualitas warnanya untuk profil standar sRGB nya dia sebesar 94% Untuk RGB nya dia sebesar 69% Sedangkan untuk DJI-P3 nya dia sebesar 79% Dengan profil sRGB Ya ini cukup menarik buat saya Dia menghasilkan sRGB gamut coverage sebesar 100% Adobe RGB nya sebesar 74% Sedangkan DJI-P3 nya dia sebesar 86% Berarti monitor ini selain kalian bisa gunakan untuk gaming Kalian juga bisa gunakan monitor ini sebagai productivity seperti editing video maupun editing foto Ngomongin masalah viewing angel Angle dari sebelah kiri dan kanan Itu angle view nya dia sebesar 170 derajat Kalau dari atas dan bawah itu sebesar 160 derajat Kita juga sedikit ngetes bleeding dengan panel TN ini Ya ada sedikit bleeding dari kanan kiri maupun bawah Tetapi itu tidak terlalu banyak Contohnya dia termasuk monitor gaming yang sangat menyajikan Sekian video review Aorus GD25F dari kami Tim ARX Jika kalian punya minat baca yang lebih jangan lupa mampir di website kami di arx.co.id Dan jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa klik like dan komen di bawah Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya